di pidana dalam kasus pencabulan terhadap Malika Anastasia, 6 tahun korban penculikan oleh seorang residivis pencabulan anak di Gunung Sehari akhirnya ditemukan setelah 26 hari pencarian yang ditemukan berada di dalam gerobak yang digunakan pelaku untuk memulung kini Malika dibawa ke RS Polri Kramajati, Jakarta Timur untuk dilakukan perawatan saat dibawa ke rumah sakit, Malika tampak digendong oleh seorang perempuan bocah perempuan itu juga mengenakan baju berwarna hijau bunga-bunga tangannya pun memegang pundak wanita dewasa yang menggendongnya dengan arat sejumlah petugas keamanan pun tampak mengawal mereka menuju ke rumah sakit setibanya di RS Polri Kramajati korban dibawa ke ruang instalasi gawa darurat atau IGD Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Komarudin mengatakan Malika menjalani pemeriksaan kesehatan setelah nyaris satu bulan menjadi korban penculikan Diketahui Malika ditemukan di dalam gerobak barang bekas yang ditarik pelaku pada Senin 2 Januari 2023 Polisi turut menangkap pelaku Yudi yang belakangan diketahui bernama asli Iwan Sumarno alias Jackie alias Herman Kini kepolisian masih mendalami motif pelaku menculik Malika Kami juga mendapatkan informasi dengan ciri-ciri yang sama Seseorang yang pernah diamankan di RW 5 Pademangan Di kisaran bulan Juli Orang yang diamankan diduga menggelapkan sepeda motor Ini wajahnya Ini wajahnya yang diamankan oleh warga di kantor RW, RW 5 Pademangan Yang diduga melakukan penggelapan sepeda motor Nah dari sini kita lihat bahwa ada yang bersangkutan memegang KTP Nah kemudian di sini kita telusuri Dan adalah kita juga menemukan KTP Ini identitas KTP terduga pelaku Yang dimana orang mengatakan orang tua korban mengatakan Yudi Kemudian beberapa saksi mengatakan Herman Nah nama sesungguhnya adalah ini Ini KTP-nya Iwan Sumarno Kelahiran 1980 Alamat di Korotan Ini Iwan Sumarno Ya kami juga mendapatkan bukti baru Dimana Tahun 2014 Ya di tahun 2014 Bahwa Iwan Sumarno Alias Jeki Tersangkut permasalahan hukum Di pengadilan Jakarta Utara Dimana yang bersangkutan Dipidana dalam kasus Percabulan terhadap anak tiba umur Dengan ponis 7 tahun penjara Diperkirakan baru sekitar Tahun 2021 Yang bersangkutan selesai Ini bukti bahwa yang bersangkutan Diponis 7 tahun penjara Di tahun 2014 Demikian informasi kali ini Nantikan informasi terbaru lainnya Hati Kalo Youtube Tribun News Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like Subscribe Dan share ya Terima kasih sudah nonton 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 Terima kasih.